Astagfirullahaladzim. Nah ini nih memang, nah ini adalah contoh kasus yang real nih. Saya mau ke Habib Muhammad dulu, Bip. Tadi ada pertanyaan belum dijawab ya, Bip. Pertanyaannya adalah, apakah benar orang yang bermuka dua itu belum akan meninggal kalau dia belum tertimpa seperti dosa atau kesalahan orang yang dia sebar aibnya? Itu benar gak sih, Bip? Serem banget, Bip. Mohon penjelasannya nih, Bip. Silahkan, Bip. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad, Bang Nikdad. Masya Allah, orang yang bikin malu orang, ini memang banyak zaman sekarang, bahkan bisa dikatakan tren. Misalnya, sudah dua minggu tiba-tiba ada, padahal kan itu tanpa kesengajaan. Misalnya, ini Masya Allah, ini dosa di sisi Allah SWT. Artinya sudah dua tahun, tiga tahun, tiba-tiba mereka jadi malukan orang. Ini memang, Subhanallah, ini juga terjadi di zaman baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mubarak Alihi Wa Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kalau melihat hadith, Nabi katakan, Artinya, dalam hadith baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang, dia bikin malu, dia punya saudara. Siapapun mereka, teman-temannya, dia bikin malu, dia malukan, dia bully. Nah, zaman sekarang ini, lam yamut, maka kata Rasul, dia tidak akan meninggal hatta ya'malahu, maka dia akan mengerjakan apa yang sudah dia bikin malukan, amal orang tersebut. Nah, ini juga pernah terjadi, namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais adalah seorang yang wak, artinya dalam zaman Nabi, pendengarannya itu agak kurang, Saud Maulana. Apa bahasa Makassarnya? Tongolo. Artinya, kurang mendengar, kurang bisa mendengar. Maka, beliau karena niatnya bagus, karena beliau kurang mendengar, jadi apabila ingin hadir majlisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ke depan, sudah banyak orang, beliau ke depan, melangkah-melangkah-melangkahin orang itu. Karena niatnya memang kurang dengar, jadi biar bisa mendengar. Biar bisa mendengar, lebih jelas. Biar bisa menengar, 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 lebih jelas. Iya. Cuman dia ada salah, salahnya kenapa? Ketika ditegor sama orang, karena memang dia salah posisinya. Langkah-langkahin orang, gak tahu dia dengar atau tidak. Betul. Nah, ketika ada seorang sahabat tegor dia, eh kamu Thabit bin Qais, jangan, sudah kalau datang, duduk di mana tempat kamu datang, ya duduk di situ. Jangan ada usah ngelangkah-ngelangkahin punggungnya orang segala macam. Maka, si Thabit bin Qais malah menjawab, Man hadha? Siapa ini? Oh, saya Fulan, bin Fulan. Oh, ente anaknya Fulana. Nah, Fulana ini pernah melakukan satu aib zaman jahiliya. Artinya, dia bungkar tuh di depan sahabat-sahabat yang lain. Maka, turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. La, ya ayuhal ladina amanu, la yaskhar kaumun min kaumin, asa ayakunu khairan minhum. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala langsung tegor. Ya ayuhal ladina amanu. Hai kalian orang-orang yang beriman, jangan saling menjatuhkan. Jangan saling bikin orang malu, menyebarkan aib orang yang tadi orang tidak tahu. Kemudian dia sebarkan sehingga orang tahu. Kenapa? Mungkin orang yang kalian jadikan tertawaan tersebut, khairan minhum. Lebih baik daripada mereka. Lebih baik daripada kalian. Tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jallah jalaluh wa ta'alat azamatu. Bahkan, An-Nabi SAW jelas mengatakan siapa orang yang membuka aib orang. Kan membuli, bikin malu, tidak tertutup, malah dibuka, siapa orang. Bahkan, Na'udzubillah min dalik, untuk cari uang itu kadang-kadang. Untuk menyebabkan cari duit itu kadang-kadang. Aib orang itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dalik, biar follow-follow. Followers-nya biar banyak. Biar YouTube-nya banyak yang nonton. Saya mau tanya, kenapa followers saya gak banyak-banyak ya? Nah, mungkin ya Habib. Belum aja, Habib. Nah, ini Masya Allah. Artinya, Nabi SAW, beliau mengatakan, siapa orang yang membuka aib orang, Allah akan buka aibnya, di dunya wal akhirat. Di dunya dibuka, di akhirat dibuka oleh Allah SWT. Masya Allah. Masya Allah. YouTube-nya memang apa namanya? YouTube-nya lupa saya, Ustaz. Nah, itu permasalahannya, Bip. Jadi, mungkin orang juga bingung, Habibnya aja yang punya akunnya lupa. Masya Allah. Ini bener banget. Tadi itu Habib Muhammad menjelaskan banyak sekali hal-hal yang kadang kita suka gak sadar. Gitu ya. Banyak zaman sekarang itu ingin terkenal, menjatuhkan orang lain. Padahal ya, kalau pengen terkenal, coba berkaryanya lebih bagus lagi. Masya Allah. Berkarya ya. Berkarya. Jadilah tinggi tanpa harus merendahkan orang lain. Jadilah besar tanpa harus mengecilkan orang lain. Masya Allah. Apalagi kalau besar diet. Nah, itu dia. Olahraga ya, Bip ya.